Halo Assalamualaikum Setelah viral pecel 36 juta Atau yang aslinya itu 36 ribu Karena penjual di kediri itu Sangat gaul jadi dia nyebutnya Itu dalam hitungan Jutaan Hari ini mau punya cerita akan membagikan Resep punten pecel Yang enak dan super simple Pastinya ala mau punya cerita Teman-teman pasti penasaran gimana sih Cara membuat punten pecel yang enak Langsung simak videonya aja yuk Oke bahan pertama ada beras Saya pake 250 gram dicuci bersih Kemudian ada garam Secukupnya aja Baru kemudian santan kelapa Saya pake 300 ml Kurang lebihnya ya Untuk bumbu pecelnya saya pake kacang Ini udah digoreng Kemudian gula merah Secukupnya aja Kemudian ada bawang putih yang sudah digoreng Ada cabai merah Cabai rawit Daun jeruk kurut Garam Gula pasir Asam jawa Kencur Kemudian ini gula merah tadi ya Sudah disebutkan Nah untuk sayurnya ada kangkung Dan tauge Ini udah direbus mateng ya Kemudian pelengkapnya ada kerupuk pasir Boleh pake kerupuk yang digoreng Pake minyak gak apa-apa Oke langkah pertama Kita ambil Magicom ya Jadi boleh pake magicom Ini langsung kita masukkan Ini beras udah dicuci bersih ya Kemudian kita tambahkan garam Secukupnya aja Baru kemudian kita tambahkan Santan kental ya Oke diaduk-aduk Baru kemudian dimasak ya Seperti biasa Oke ini untuk bumbu pecelnya Saya pake blender aja ya Pake kacang Dimasukin gula merah ya Bersama dengan bumbunya Ini ada tadi asam Kencur Gula pasir Garam Kemudian ada cabai besar Cabai rawit ya Daun jeruk purus Dimasukkan sekalian Untuk cabainya boleh dipotong kasar Seperti ini ya Biar cepat menghaluskannya nanti Oke tambahkan air matang Secukupnya aja Baru kemudian blender hingga halus Oke ini dia hasilnya Sangat kental Dan enak banget ini ya Dan punten juga udah matang ya Maksudnya berasnya tadi Bahan puntennya Ini udah matang Dan siap untuk diolah Menjadi punten Nah kita siap Siapkan ini ya Apa Penumbuknya Kalau gak ada penumbuk seperti ini Boleh pake Bascom Untuk ulekannya Pake ulekan gak apa-apa Tapi dialasi dengan plastik ya Biar dia gak lengket Nah seperti ini caranya Jadi dialasi dengan plastik Jadi dialasi dengan plastik Lalu ditumbuk Gampang banget Setelah itu dicetak dalam mangkok Dan ditaruh dalam wadah Seperti ini Kebetulan ini cuman jadi semangkok Jadi cetaknya pake mangkok Untuk memotong Pisaunya juga harus dialasi dengan plastik Biar gak lengket Nah seperti ini Udah mirip gak Kalau pengen enak Puntennya boleh tambahkan parutan kelapa ya Jadi sedikit aja Tapi kelapanya pilih yang mudah Jadi makin guri rasanya Oke untuk penyajahnya Kita tambahkan kerupuk pasir secukupnya ya Nah seperti ini Baru kemudian Kita tambahkan sayuran Ternyata membuat punten pecel Sangat mudah banget Dan super simple Ternyata gak ribet Gak seperti yang kita bayangkan Oke kita tambahkan sayur Soge dan kangkung ya Enak banget Seger Jadi untuk teman-teman yang Di tempatnya gak ada Punten pecel penjualnya Maksudnya Jadi bisa buat sendiri Tapi kalau di tempatnya ada ya Pending beli aja ya Kan lebih mudah Gak perlu ribet ya Oke tinggal kita siramkan Saos kacang ya Atau bumbu pecelnya Siramkan hingga merata Dan pecel punten Ala mama mau punya cerita Siap untuk dinikmati Oke Resep kali ini bisa untuk cemilan sendiri ya Atau bisa juga untuk ide jualan Yang pastinya sangat Sangat Menguntungkan sekali Oke Jangan lupa terus pantengin channel Mau punya cerita Karena disini kita akan bagikan Resep sederhana Seputar jajanan Ide bisnis Ide jualan Ide usaha Yang pastinya bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa like Subscribe Dan share ke media sosial kalian Jangan lupa klik tombol loncengnya Agar kalian dapat update terbaru dari kami Dan jangan lupa Kunjungi blog kreasi Mau punya cerita Karena disitu Ada informasi Yang sangat bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Sampai jumpa